Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Optimistis Target Vaksinasi Virus Corona di Indonesia akan rampung sesuai target awal pemerintah yakni pada Desember 2021. Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19 Wiku Adhisa Smito menjelaskan, target itu menyasar 60 hingga 70 persen penduduk Indonesia atau sebanyak 181.554.465 orang dengan harapan vaksinasi dapat mencapai target herd immunity. Wiku menyebut optimisme itu juga muncul jika melihat capaian vaksinasi di DKI Jakarta yang saat ini menurutnya sudah berada di angka 60 persen lebih. Sedangkan untuk capaian vaksinasi secara nasional, menurut data Kemenkes Perselasa 15 Juni tercatat sebanyak 20.904.723 orang telah menerima suntikan dosis vaksin virus corona. Sementara baru 11.699.021 orang telah rampung menerima dua dosis suntikan vaksin COVID-19 di Indonesia. Untuk itu, Wiku menyebut pemerintah saat ini terus berupaya mendistribusikan stok vaksin COVID-19 ke penjuru daerah agar vaksinasi dapat merata. Dengan demikian, program vaksinasi dapat berjalan secara agresif dan menyeluruh. Pemerintah terus menggandeng toko masyarakat untuk dapat memberikan sosialisasi mengenai vaksinasi kepada masyarakat.